Dinar mulia di zaman Nabi dan akan mulia di akhir zaman Nabi SAW bersabda akan datang satu masa yang tidak bermanfaat kecuali dinar dan dirham Hadis Riwayat Ahmad Tentu saja Nabi punya alasan tersendiri kenapa menyebut dinar dan bukan bahan dasarnya yaitu emas Kita tahu emas adalah logam mulia yang harganya bertahan sampai sekarang Tidak terkena inflasi, tidak keadaan warsa, dan tidak bisa dipalsukan Sementara dinar adalah koin emas yang memiliki identitas tersendiri Beratnya adalah 4,25 gram dan diisi dengan doa dan simbol-simbol tertentu yang menambah kemuliaan dari dinar itu sendiri Dan yang paling penting dinar adalah emas berjamaah Memegang dinar akan menjadi identitas kelompok Di sana ada keberkahan berjamaahnya Mirip seperti sholat ketika berjamaah dapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi Jadi bagi saya dan para peminat dinar Memegang emas akan menjaga harta Berkahnya satu Namun memegang dinar akan menambah kemuliaan dan keberkahannya berkali lipat Atas dasar itulah saya dan teman-teman membuat dinar khairul razikin Keunggulan dinar khairul razikin ini ada pada 3 hal utama Yang pertama, The Best Gold Coin Design Kami menyajikan desain koin emas terbaik Ada banyak pesan, harapan, dan doa yang ditanam dalam koin tersebut Pertama ada doa Doa yang ditanam dalam dinar ini adalah doa utama dari Nabi Isa AS Doa tersebut secara ajaib menurunkan makanan dari langit Doa ini ada di dalam surat Al-Ma'idah ayat 114 yang artinya Ya Tuhanku berikanlah rizki karena engkau lah sebaik-baik pemberi rizki Dari doa inilah lahir nama dinar khairul razikin Yang kedua, Lafaz Allah Selayaknya koin dinar sejak zaman Nabi sampai sekarang Selalu ada Lafaz Allah dan beberapa potongan ayat Al-Quran Tentunya, peletakan Lafaz Allah di dalam koin tersebut Adalah untuk memuliakan Allah sebagai pemilik segala yang ada di langit dan di bumi Berikutnya adalah ada gambar 3 masjid yang suci Masjidil Haram untuk 1 dinar, Masjid Nabawi untuk setengah dinar Dan Masjidil Aqsa untuk seperempat dinar Tiga masjid tersebut sebagai simbol kemuliaan yang tinggi Beribadah di Masjidil Haram 100 ribu kali lipat pahalanya Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya Di Masjidil Aqsa ada yang menyebutkan 500 kali lipat Ada juga hadis yang menyebutkan 1000 kali lipat pahalanya dibandingkan dengan masjid yang lainnya Berikutnya adalah padi sebagai simbol kemakmuran, kejayaan Dengan harapan pemegang dinar ini akan mendapatkan kemakmuran dan kejayaan Simbol berikutnya adalah hijriyah Tentu ini adalah simbol perubahan mindset yang sangat penting Dari kegelapan menuju cahaya Islam Huruf Kho, Rho dan Nun yang terkandung di dalam simbol Ini juga merupakan pesan tersendiri untuk menjadi akhlak bagi para pemegang dinar Kho adalah khair kebaikan, Rho adalah rezeki yang halal dan Nun adalah visi untuk masuk dalam syurga Tentunya dengan pesan dan harapan sebanyak ini menjadi doa bagi para pemegang dinarnya Keunggulan kedua dari dinar khairul Razekin adalah We provide the best dinar community Dan menyediakan komunitas dinar terbaik Komunitas itu penting sekali bagi sebuah produk Salah satunya harganya menjadi terkontrol dan bernilai tinggi Salah satu contoh arloji kuno Ketika dijual di tukang besi loak harganya jatuh sekali Namun ketika arloji tua ini dijual di komunitas pecinta arloji Tentunya harganya akan bernilai tinggi Begitu juga dinar, komoditi ini perlu komunitas untuk menjaga agar tetap bernilai tinggi Komunitas makhluk rezeki adalah komunitas terbesar di aplikasi telegram Membernya sudah lebih dari 130 ribu orang dan tersebar di banyak negara Dengan komunitas sebesar ini kita bisa buat banyak hal Bukan hanya menjaga value dinar itu sendiri Tapi program-program pemulihaan pemilik dinar Kita punya dinar club Yaitu sebuah program yang akan memberikan hadiah, value, discount Bagi para pemegang-pemegang dinar yang telah memenuhi syarat tertentu Selain itu kita bisa membuat proyek-proyek sosial, pemberdayaan ekonomi, dan banyak lagi Satu lidi mungkin tidak bisa berbuat apa-apa Tapi lidi yang disatukan bisa manfaat untuk banyak hal Keunggulan ketiga adalah the best buyback price Membeli emas dan dinar tentu punya tujuan menjaga harta Saat diperlukan emas itu bisa dijual kembali Dan tentu saja semua berharap dinarnya bisa dijual dengan harga terbaik Dengan komunitas dan ekosistem yang kami miliki Kami menjamin atas izin Allah 99% dinar yang dimiliki akan mudah dijual kembali dengan harga terbaik Terima kasih telah menonton!